Saudara petugas Polrestabes Medan menetapkan 6 tersangka kasus pembubaran kesenian kuda lumping yang viral di media sosial. Seluruh tersangka kini ditahan di Mapolrestabes Medan. Kasus pembubaran kesenian kuda lumping yang viral di media sosial terus didalami oleh petugas Polrestabes Medan. Setelah sebelumnya oknum kepala lingkungan ditetapkan menjadi tersangka, kini jumlah tersangka bertambah menjadi 6 orang. Kepolrestabes Medan Komisaris Besar Polisi Riko Sunarko menyebut, 6 tersangka yang ditetapkan pihaknya seluruhnya merupakan orang-orang yang ada di dalam rekaman video pembubaran kesenian kuda lumping dan menggunakan atribut ormas FUI. Sebelumnya seluruh tersangka yang ditangkap dari tempat yang berbeda-beda ini sempat menjalani pemeriksaan di gedung Satreskrim Polrestabes Medan. Selain 6 tersangka, pihak kepolisian saat ini juga masih memeriksa 4 anggota ormas yang turut terlibat dalam pembubaran kesenian kuda lumping. Namun, 4 anggota ormas tersebut masih bersatu sebagai saksi dan masih terus didalami keterangannya. Dalam kasus ini sendiri pihak kepolisian memastikan jika pembubaran kesenian kuda lumping merupakan inisiatif pribadi dari S, Oknum Kepala Lingkungan yang juga anggota ormas FUI tanpa adanya keterlibatan ormas yang diikutinya. Sampai saat ini dari hasil pemeriksaan yang didapatkan oleh tim bahwa kegiatan tersebut atau perbuatan memubarkan kuda kepang atau kuda lumping itu adalah inisiatif pribadi daripada saudara S yang mengajak teman-temannya setelah selesai melakukan kegiatan seorang satu ormas. Sebelumnya, aksi pembubaran kesenian kuda lumping oleh sekelompok orang menggunakan atribut ormas viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut sempat terjadi kericuhan saat pembubaran. Ferry Rawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara